Pernahkah sobat-sobat semua mengalami hal yang sama ketika kita sedang butuh-butuhnya ya sobat-sobat semua Timah tidak mau menempel ya Kerjaan banyak Sodernya bermasalah Jadi timah itu susah nempelnya ya Itu sering sekali saya temukan ya kasus seperti itu Dan itu sangat mengganggu sekali Jadi lagi pas butuh-butuhnya timah itu susah sekali nempelnya di sodernya Dan itu bikin kita jengkel Sama halnya seperti pas lagi sayang-sayangnya Terus ditinggal perdi begitu saja Sakit enggak? Oke lah ya Ini memulai request sobat-sobat semua Jadi bagaimana cara mengatasi sodernya yang susah sekali nempel timah ya Jangan kemana-mana ya sobat-sobat semua Tetap bersama channel teknisi musafir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke setelah saya upload video ya Atau konten mengenai tata cara penggunaan sodernya untuk pemula Banyak sekali WA yang masuk ke saya ya bang Saya sudah beli sodernya ini Tetapi ketika dipakai susah untuk nempel timah Sudah beli timah yang bagus tetap saja Disini saya akan kasih jamu ya Oke lah ya di video kali ini kita akan bahas tuntas ya Bagaimana cara untuk menaklukan sodernya Jadi ternyata tidak hanya menaklukan hati wanita saja Sodernya saja bisa ditaklukan oleh teknisi musafir Oke ya kurang lebihnya seperti ini ya Jadi timah itu kadang susah sekali nempel Ya kalau punya saya ini agak enak Ya kadang juga pernah susah untuk nempel ya sobat-sobat semua Cuman ini kebetulan pas nempel saja Dan itu sering terjadi ya untuk kita seorang teknisi Kita lagi banyak kerjaan di buru-buru user Timahnya apa ya sodere ngadat Tambah bujoyo ngadat Ales komplit Kan itu bikin ambil loh Kita kadang diuji kesabaran Kita kadang diuji dengan keadaan ya Dan itu kalau kita tidak punya solusi yang terbaik Tentu ya kita akan jengkel sendiri ya sobat-sobat semua Nah terus bagaimana sih triknya ya Untuk menaklukan sodere Oke ya saya akan bahas sekarang Jadi jamunya itu seperti ini sobat-sobat semua Jadi sobat-sobat semua bisa ambil ini Itu di dapur ya Pergi aja ke dapur Kalau ada ambil Kalau sudah diambil ya dikeringkan dulu ya Jangan sampai basah Jadi dikeringkan dulu Insya Allah kalau ngambilnya dari dapur ya Kalau itu punya istri bakal diompreng ya Kalau itu punya ibu sampaian Ya bakal diomeli Ini bercanda Ini banyak ya di warung-warung terdekat Ojoneng toko Bangunan honor ya Tapi di warung-warung banyak sini Warung-warung sembako biasanya jualan seperti ini Kawat cuci piring ya Murah ini cuma 3 ribuan Ini tapi sakti ya sobat-sobat semua Jadi caranya itu mudah ya Tinggal di osrek-osrek wey Atau digosok-osok seperti ini Ujung Apa Mata sodernya ya Tinggal Dikinikan saja Sampai dia itu berubah putih ya Bersih Nah seperti ini Digosok-gosok Coba kita tes sekarang Nempel orang Nah Nempel kan tuh Mudah Nempel dia Coba diatasnya kita tes Tuh Nempel kan ya Jadi Karena kotor ya Penyebab Utamanya itu kotor Kotor Jadi gak pernah dibersihkan Apa yang ini Tentu ini kopro Tentu ini Tentu ini Tentu ini Tentu ini Nah jadi Penyebab utamanya adalah Kotor ya Sobat-sobat semua Oke setelah kita bersihkan Oke setelah kita bersihkan seperti ini Kita akan tes ya Sekarang Untuk Melakukan Penyoderan Apa penak Tingguni Atau tidak Oke sekarang kita akan Praktikan Apakah Sodir setelah di Osre-osre Apakah ada Reaksinya Ini sebelumnya Sudah di Osre-osre ya Di ujung Timahnya Pak Timah Ujung sodirnya Itu Sebelumnya Sudah di Osre-osre Lalu Kita tes Nah Jadi Untuk Melakukan Apapun Yang berkaitan Dengan dunia Persoderan Harap Sobat-sobat semua Kasih Fluk dulu ya Fluk itulah yang Membantu Untuk Menempelkan Timah ya Ke Komponen yang Akan kita Soder Nah seperti ini Contohnya Itu kan mudah ya Hasilnya juga Kalau dikasih Fluk dulu Itu mudah Rapih Terus Tidak Berantakan Timahnya Meling Hasilnya Meling Mengkilat Meling Mengkilat Nah ini Seperti ini Kan mudah ya Untuk Dan ini Mudahnya Itu untuk Melakukan Proses Meratakan ya Kaki IC Kita perlu Soder yang Benar-benar Mudah Digunakan Ya Contohnya Nempel Seperti ini Kalau Enggak Nempel Susah Nah ini Itu kan Meling Hasilnya Tapi Kalau Kalau dikasih Tima Itu Meling Hasilnya Mengkilat Meling Mengkilat Nah itu Bisa dilihat ya Rapih Rajin Dia Oke Kita akan Tes Drive Lagi Jadi ini Saudir Saya Tes Di Bekas Bekas Rongsokan HP Jadi kalau Timahnya Nempel Dia ikut Seperti ini Sobat Sobat Semua Jadi Untuk Uji Coba Jangan Di HP Yang hidup Jadi Kita bisa Lakukan Di HP Bekas Yang Sudah Tidak Bisa Di Service Nah Seperti ini Jadi Kalau Timah Apa Saudir Itu Bagus Maka Timah Itu Akan Kebawah Kemana Saudir Itu Lari Dia yang Mengikuti Nah itu Tandanya Timah Ya Bagus Lalu Saudir Sudernya Pun Panas Jadi Bisa Dipahami Sobat Sobat Semua Itulah Tadi Sedikit Trik Dari Saya Bagaimana Cara Untuk Menangani Saudir Yang Tidak Nempel Di Timah Mudah Mudah Bermanfaat Selamat Dicoba Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Teknis Musafir Dengan Cara Subscribe Like Dan Bagikan Agar Kedepannya Bisa Terus Berkarya Membagikan Atau Men-support Teknisi Teknisi Pemula Agar Lebih Giat Lagi Untuk Upgrade Pengetahuan Dan Upgrade Pengalaman Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Vadir Sub indo by broth3rmax Bermanfaatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.